Salak Salak merupakan buah bersisik tajam, yang tidak hanya enak dimakan langsung dagingnya. Tetapi dengan pengolahan yang baik dan benar, kulit dan biji salak pun dapat dikonsumsi. Melihat potensi pada buah asli Indonesia ini, MNC Peduli dan Warung Kebun Salak mengajak anggota PKK di Kampung Grogol, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, untuk mengikuti pelatihan pengolahan buah salak. Para peserta diajarkan untuk mengolah buah salak menjadi teh, kopi, coklat salak, dan minuman dari biji salak. Saya sangat puas sekali artinya bisa menimba ilmu dari pengolahan salak itu. Jadi saya juga akhirnya bisa tahu bahwa bijinya dibikin kopi, terus kulitnya juga dibikin cerut. Program pemberdayaan perempuan ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Apa manfaatnya dari buah salak itu banyak sekali. Jadi saya ingin memberikan ilmu ini kepada ibu-ibu umusnya untuk di sini, jadi untuk bisa mengembangkan semua pemberdayaannya di sini. Jadi biar mereka tahu sebenarnya buah salak itu. Ketika kita memberdayakan wanita di sana, mereka juga bisa menjadi double income earner, di mana mereka bisa tentunya meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Diharapkan pelatihan pengolahan buah salak ini dapat membuat masyarakat lebih produktif dan kreatif di tengah pandemi COVID-19. Dari Salatiga Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AINews, melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan soal pemberantasan penggota liar saat memimpin rapat Forko Pimda Kalimantan Timur. Wapres meminta pelayanan birokrasi diperbaiki sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forko Pimda Kalimantan Timur di Samarinda. Wapres mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercipta jika aparaturnya mau mempermudah dan mempercepat pelayanan. Di samping itu juga harus menghilangkan penghutan liar demi mewujudkan pelayanan murah untuk masyarakat. Ketentuan dari peraturan Presiden pentingnya ada MPP Mall Pelayanan Publik untuk mempercepat, mempermudah, mempermurah. Sehingga pelayanan kita menjadi baik dan tidak berliku-liku, menghindari terjadinya pungri. Dan salah satu programnya adalah membuat MPP di berbagai kabupaten. Wapres menekankan tiga hal penting, yaitu reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan dan penanganan COVID-19. Desa Marinda Kalimantan Timur, Wildan Aulia, Ainyus melaporkan. Pemirsa jenazah Vanessa Angel dan suaminya dimakamkan di TPU Islam Malaga, Jakarta Selatan pagi tadi. Suasana duka menyelimuti keluarga yang mengantar keduanya ke peristirahatan terakhir. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat peti jenazah Vanessa Angel dan suaminya dimasukkan ke liang lahat. Vanessa Angel dan suaminya dimakamkan dalam satu liang lahat. Hujan yang turun saat pemakaman pun tidak menyurutkan keluarga serta kerabat mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Tidak hanya itu, warga juga rela hujan-hujanan mengantarkan artis sinetron ini. Sebelum dimakamkan, jenazah Vanessa dan suaminya sempat disemayamkan di rumah duka di Komplek Permata Mediterania Srengseng, Jakarta Barat. Kerangan bunga dari kerabat dan rekan sama artis juga terlihat di depan rumah duka. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Permata Kolbu. Keluarga dan kerabat turut mendoakan keduanya. Sebelumnya, jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansah sempat diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur, sebelum diberangkatkan menuju Jakarta sore kemarin. Selain Vanessa dan suaminya, tiga penumpang lain yaitu anak, sopir, dan asisten rumah tangganya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit Kertosono Nganjuk. Di lantas, Polda, Jawa Timur mengaku masih akan mendalami pergerakan kecepatan mobil yang ditumpangi Vanessa bersama suami, anak, dan asistennya tersebut. Selamat jalan Vanessa Angel dan Bibi Andriansah. Antonio Conte mengawaliki perannya sebagai pelati tetap hotspur dengan hasil manis. Informasi dari dunia laraga akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!